Hai teman-teman, mahasiswa baru Universitas Yiputra khususnya Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Ida Christine, saya Kepala Biro Mahasiswa dan Alumni. Ijinkan saya pada hari ini menjelaskan salah satu rangkaian kegiatan yang akan teman-teman ikuti dalam proses pembelajaran di Universitas Yiputra. Teman-teman nanti kalian akan mengikuti yang namanya PKKMB. Apa itu PKKMB? PKKMB itu adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Berapa lama? Kalian akan ikuti selama satu semester. Nanti yang pertama akan diawali dengan orientasi week, di mana dua hari ada pra-o-weeknya, kemudian ada tujuh hari di mana kalian akan mengikuti o-week. Kemudian setelah orientasi week, kamu akan mengikuti yang namanya pra-LDK, pra-latian dasar kepemimpinan. Dan nanti yang ketiga diakhiri dengan kamu akan mengikuti yang namanya workshop atau talk show yang berkaitan tentang bagaimana kalian bisa menyadari betapa bahayanya narkoba atau kehidupan seks bebas. Oke, saya akan jelaskan satu persatu dari tiga acara, tiga kegiatan yang menjadi bagian dari pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Yang pertama adalah orientasi week. Dalam orientasi week ini teman-teman, kami sangat berharap panitia yang terdiri dari ada dosen, ada mahasiswa, PKKMB tingkat kalian, kami sudah mempersiapkan kalian untuk siap memasuki proses pembelajaran di universitas. Oleh karena itu nanti kalian akan dibuka wawasan kalian tentang UC, tentang visi-misi kampus, tentang kurikulum kemahasiswaan, kurikulum akademik, dan juga mungkin kita akan belajar tentang alur studi. Kamu akan diterangkan bagaimana ketika kamu per semester kira-kira pembelajaran-pembelajaran apa yang akan kamu dapatkan. Nah dan yang kedua adalah teman-teman kami berharap pada waktu kalian belajar di UC ini, kamu juga bisa melihat UC itu sangat menjunjung tinggi yang namanya keberagaman. Kita berbeda tetapi kita bisa belajar bersama. Kemudian nanti kalian juga ada yang di awal di perawik itu ada yang namanya tes ECM, Entrepreneurial Capacity Mapping. Kamu akan bisa melihat dirimu tentang kelebihanmu, tentang minat bakatmu, dan banyak yang lainnya. Karena itu teman-teman kerjakan dengan baik gitu ya. Jadi jauh itu kamu nanti tes ECM jangan asal-asalan, kamu harus kerjakan dengan baik sehingga nanti hasilnya pun itu adalah sesuatu yang baik. Selain itu teman-teman kami juga nanti berharap dalam segala rangkaian ini kamu bisa belajar bagaimana setiap kali melakukan sesuatu, kalian selalu berpikir apa dampak yang kalian bawa dari hal yang kalian lakukan itu. Kami sangat berharap sekali teman-teman atau mahasiswa-mahasiswi Universitas Siputra selalu menjadi dampak, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nah teman-teman yang kedua tadi saya sudah sebutkan tentang Peralatihan Dasar Kepemimpinan. Nanti di awal teman-teman akan diajar dasar-dasar kepemimpinan. Karena kami percaya sekali di masa yang akan datang teman-teman adalah pemimpin-pemimpin yang hebat. Karena itu di PraLDK itu nanti kita akan belajar bagaimana seorang pemimpin mengenal dirinya, bagaimana seorang pemimpin mengenal orang lain yang dipimpinnya, dan lain sebagainya. Nah yang ketiga teman-teman dalam kegiatan yang akan kalian ikuti adalah workshop tentang bahaya narkoba dan kehidupan seks bebas. Kalian akan menghadapi banyak hal, apalagi kalau kalian yang tinggal jauh dari orang tua. Nah karena itu kami akan mengajak kalian membuka wawasan kalian sehingga kalian bijak di dalam memilih pergaulan. Kita tahu pergaulan yang buruk akan merusak sebuah kebiasaan yang baik. Baiklah teman-teman kami sangat mengharapkan kalian bisa mengikuti seluruh rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru ini dengan fun dan juga jangan jadikan semua itu beban supaya kamu bisa melewati segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih. Salam Entrepreneur. Halo, perkenalkan aku Adrian sebagai Presiden OWIC 2019 dan juga partner saya. Halo, aku Selenella sebagai Vice Presiden OWIC 2019. Oke, hari ini kita berdua akan menjelaskan mengenai segala aktivitas rangkaian OWIC 2019. Jadi untuk mengawali kegiatan OWIC 2019 akan di awali dengan Day Opening. Nah di Day Opening ini kalian akan bertemu dengan kakak-kakak pendamping dan juga akan mendapatkan briefing untuk rangkaian OWIC kedepannya. Oke, selanjutnya di Day kedua akan ada Parents Gathering dan juga tes ECM yaitu tes Entrepreneurial Capacity Mapping. Nah di Parents Gathering nantinya orang tua kalian akan diberikan informasi mengenai segala kegiatan perkulian kalian ke depannya. Sedangkan di tes ECM ini kalian akan mengikuti serangkaian kegiatan psikotest di mana kalian akan mengetahui kapasitas diri kalian masing-masing. Jadi, Day selanjutnya adalah Day ketiga yaitu UC Day. Di sini kalian akan mendapatkan informasi seputar Universitas Ciputra. Mulai dari Struktur Organisasi dan semua Departemen-Departemen yang ada di Universitas Ciputra. Nah, kemudian di Day keempat akan ada Rally Campus. Nah, di sini kalian semua akan diajak untuk mengenal kampus lebih dalam dengan cara yang... Bye! Di Day kelima, kalian akan mengikuti kegiatan yaitu seminar. Di sini kalian akan mendapatkan ilmu dan... Sharing pengalaman dari pembicara yang sudah sukses di bidangnya. Kemudian, di Day ke enam akan ada kegiatan Selling Games. Nah, kegiatan Selling Games ini merupakan ciri khas dari OWIK Universitas Ciputra. Kenapa uniknya? Jadi, di sini kalian akan diajak untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengaplikasikan value dari Universitas Ciputra, yaitu... Entrepreneur! Di day berikutnya ada pengenalan program studi. Di sini kalian akan dibekali dan diajak untuk mengenal lebih dalam jurusan-jurusan yang telah kalian pilih. Nah, kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari. Dan di dalamnya akan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang seru. Oke, setelah kalian diajak untuk mengenal lebih dalam jurusan yang telah kalian pilih, di hari berikutnya akan ada kegiatan Abdi Mas. Abdi Mas? Abdi Mas itu apa sih? Kepanjangan dari Abdi Mas adalah pengabdian kepada masyarakat, di mana semua mahasiswa terjun langsung untuk melakukan kegiatan sosial. Nah, di sini harapannya kalian nggak cuma sebagai entrepreneur aja, tapi juga entrepreneur yang bisa berdampak untuk lingkungan sekitar kalian. Nah, ini merupakan akhir dari kegiatan OWIK Universitas Siputra 2019, yaitu closing. Kegiatan closing ini menandai berakhirnya rangkaian kegiatan OWIK 2019, dan kalian sudah siap masuk ke perkuliahan untuk menjadi mahasiswa Universitas Siputra. Nah, besar harapan nantinya setelah kegiatan OWIK ini selesai, kalian dapat menjadi mahasiswa yang menjadi inspirasi bagi orang lain, menjadi mahasiswa yang sukses, dan juga menjadi mahasiswa yang berdampak bagi lingkungan di sekitar kalian. Sampai jumpa di OWIK 2019, tanggal 17 Agustus 2019. Aspire, live to inspire! Terima kasih.